Maksud abah kasih umpan pakai kembang sama kemenyan. Nah, kalau nanti kemenyan sama kembangnya hilang di rumah kosong itu berarti ada hantunya. Kalau nggak hilang, bah? Ya, kalau nggak ya nggak ada yang ambil. Terus ada hantunya nggak? Nggak tahu. Oh iya, bah. Kalau pengen dikembang sama kemenyannya di mana ya, bah? Gampang. Ntar abah nyuruh si Karman aja beli. Oh, abah mau beli kembang sama kenyeman. Kemenyan. Boleh, boleh. Turunan. Karman. 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 Yuhu. Karman. Yuhu, bah. Aduh, kamu ini. Biasaannya. Kalau dipanggil di situ, lu nongol di mari. Karena ayo emang dari sana, bah. Banyakan ngeles kamu. Lu beli kembang sama kemenyan. Ya. Lu ngapain, bah? Kepop kamu. Kepop, bah. Boleh. Dah, beli sana. Eh, bap, 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 bap. Duitnya? Yang beli kembang siapa? Saya. Berarti yang harus bayar siapa? Saya. Berarti pake duit siapa? Saya. Ya udah. Tapi, bap. Aduh. Apa lagi sih? Udah. Tinggal minta sama si Sule. Eh. Iya, iya, iya. Disini. Eh, eh. Nanti minta duitnya ditambahin. Lagi dua, bap, ya? Sendiri, dong. Ah. Apa, bagaimana sih? Satu lagi? Eh, bang. Eh. Ngapain emang disini? Eh, naik, naik. Sini, naik. Pakat. Aku mau mau malu. Abang kodok. Menurut gue beli kembang tujuh lupa. Mas menyan. Apaan ya? Serius? Serius? Wah, jangan-jangan abang kodok mau guna-gunain si Yuyun. Hah? Ah, iya. Bisa jadi sih. Terus bagaimana dong nih? Ngobain kagaknya? Iya, beliin dong. Gimana sih? Biar si Yuyun depan sama kodok gitu maksudnya? Biar abang kagak dipecat. Kalau misalnya dia marah, terus dia ngadu ke Kang Sule, gimana? Abang dipecatkan? Ya udah. Ah, gitu aja pake nanya. Udah, sudah beli. Sisi? Hah? Sisi? 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 Eh, Mangkarman! Eh, Teh Putri? Hehehe, teh? Dari mana? Ini teh, abis beli makan siang. Eh, Teh Putri mau gak? Kalau Teh Putri mau, Putri-Putri aja. Beneran, Buat Putri? Iya beneran. Nih. Ya udah, Teh. Amang temuin abu udah dulu ya, mau ngantin pesanan abu. Ya udah. Hah? Kembang? Mangkarman! Ini beneran makanan Mangkarman? Iya, Teh. Itu makanan favorit Mamang. Wah, rasanya mantap! Hah? Mangkarman makan kembang? Oh. Hahaha Hehehe. Heheheh. Hehehe. Heheheh. Ba? Ini kembang tujuh rupa sama kebanyanya, ba? Ba? Ba.. Hehehe. Hehehe. Maaf, maaf. Bah, ini kebang tujuh lupa sama kepunyaannya. Sini. Bah, kok ketombe? Ketoprak, bah. Boleh, boleh. Bah, ini ketukar sama tempatnya putri, bah. Maaf, bah. Aduh, kamu ini kebiasaan. Udah, ambil sana. Siap, bah. Ketopraknya, bah. Udah, ketopraknya di sini aja. Nanti kamu repot. Bawa kembang, bawa ketoprak. Kamu bawa badan kamu sendiri aja repot. Di mana bawa barang. Iya, bener-bener. Ini, bah ya. Aman. Kenapa ya Kang Sule bisa bilang gitu ke Mbak Tika? Padahal, Yuyun teh gak ada niat apapun ke Kang Sule. Tapi, kenapa Yuyun dituduh begitu ya? Tayo! Tayo! Ancan gak gaya-gin Tayo Yuyun aja? Namun ya. Enggak. Tayo Yuyun mau baresin cucian dulu ya, Punton. Mulai saja, ngelamun kan? Ah, taing ah mikirin obrolannya Mbak Tika. Mendingan Yuyun dicicipri abah. Spree abah. Ah, spree abah. Apa? Aduh! Warna cat. Ini siapa tuh yang nolak di sini? Yah, udah pasti gak bisa ilang ini mah. Gawat kalo abah bisa tau. Aduh gimana ini gawat tuh? Yun! Yuyun! Ya, bok! Yun! Lu tadi dikasih apaan sama abah? Oleh-oleh ya? Oh, enggak, bok. Itu Yun dikasih spray buat dicuci. Spray dari mantan pacarnya abah. Oh, gitu. Eh, gue kasih tau sama lu. Hati-hati sama barang-barangnya abah. Karena dia pelatihan banget sama barang-barangnya. Apalagi yang menyangkut dengan kenang-kenangan. Aduh! Karena di dulu nih ya, sebelum lu dateng nih, ke sini ada pembantu tuh. Dia itu cuma salah ngelipet aja sama barang kesayangan dari si abah. Itu baju. Tiga hari tiga malem Yun dibarahin. Terus hari keempatnya Yun, gue kasih tau nih sama lu nih. Dia langsung dipecat. Makanya gue kasih tau sama lu. Hati-hati sama barang-barangnya abah. Ya? Iya, bok. Yauduh gue kesamping dulu. Iya, bok. Aduh... Gimana ini? Kalau Yun cuci di sini, terus ada yang lihat. Masih tau abah. Yun bisa dimarahin. Tiga hari tiga malem, dipecat. Aduh... Baiknya kembang ya, bah. Simpen aja situ. Simpen aja situ. Apa? Lihat, lihat. Mau. Kepan itu punya saya abah. Oh... Yaudah. Abah suapin ya. Iya. Eh, entar. Ada timunnya, man. Timun itu kesukaan abah. Bagus untuk penjernihan otak. Oh iya. Bentar ya. Eh, entar dulu, man. Banyak togenya, man. Toge itu bagus untuk kesuburan. Dan juga kesabaran hati. Eh, baik. Hehehe. Buat abah aja semua. Harapan gak usah. Hehehe. Lu ngambek. Jangan ngambek, man. Kalau orang sering ngambek, cepet tua loh. Gua aja. Yang jarang ngambek, tua. Apalagi lu yang ngambekan. Abah bukan cuma tua. Tapi juga ngeselin. Boleh. Kurunan. Rumah yang mana sih, Anjan? Itu. Rumah kosong di belakang rumah Anjan. Lagian kan Anjan punya satan. Ngapa jadi nyuruh saya sih? Eh, emang Karman tadi keluar rumah. Disuruh abah. Lagian juga kan ini di luar rumah. Abusannya sama satan. Kompet dong. Hah? Yaudah, yaudah. Ayo, yuk. Aduh. Ada Anjan lagi. Ntar kalo ketemu Yun. Yun bingung mau ngomong apa. Ini Pak nih rumahnya. Ngapain sih Anjan disitu? Pakai berhenti lagi. Buruan Pak Ricek. Soalnya kata bibi saya, ada yang lewat di atas itu. Yaelah. Udah biarin aja. Orang cuma lewat doang kok. Bukannya gitu Pak. Soalnya kita sering main disini, lewat disini. Takutnya nanti ada apa-apa. Hah. Yaudah. Biar saya kontak temen saya dulu. Takut ya? Enggak. Enggak takut. Tapi prosedur. Sebentar. Saya kontak temen saya dulu. Bul, bul. Monitor, bul. Bul. Aduh, Anjan. Temen saya kagaknya haut. Belum dipencet kali itu Pak. Udah, udah saya pencet tadi. Gini aja. Anjan tunggu sini dulu. Biar saya panggil temen saya. Tapi kan. Udah, Anjan tunggu sini ya. Jangan kemana-mana ya. Pak! Pak! Aduh, Anjan ngapain sih di situ? Nggak pergi-pergi lagi. Apa itu? Nah. Tuh Anjan! Oh iya! Anjan! 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 Lu apaan tuh Fer? Ini kembang dari Abah. Katanya disuruh taruh di rumah kosong itu. Aduh. Ini apaan lagi sih? Yah! Amang Dede Ferdi lagi. Ngapain lah tuh rame-rame. Ayo O! Ayo! 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 Ayo iya! Ayo! Kesini! Assalamualaikum. Eh, Adi! Kok mana sih? Ya mau ke dalam lah. Ih, udah di situ aja. Di sini? Ya. Oke. Terus, kata Abah ngapain lagi? Kata Abah? Kalau kembangnya nggak ada, berarti udah dimakan setan. Hah? Setan emang makannya kembang ya? Ya bisa jadi. Nah, kan ada namanya sambal setan, rawon setan. Nah, itu dimakan manusia. Akhirnya setan makan kembang deh. Kembang? Terus kita tunggu di sini nih. Kamu aja sendiri kalau mau ngeliat setan emang makannya kembang. Enggak! 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 En! Enggak! 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 Haaah! Apaan nih? Kembang? Oh ini kalian diomongin kembang-kembang tadi Ngapain coba taruh kembang beginian disini Apaan tuh? Ini dari tadi Ini jadi merinding Anak Rok udah pergi? Aman Emang Kak Arman? Eh anak-anak dari mana pada? Pada dari mana maksudnya? Dari rumah kosong di belakang Dari rumah kosong? Ngapain? Mau buktiin ada hantunya apa enggak? Terus gimana? Ada gak hantunya? Ya gak tau Nanti kita mau kesana lagi Gak sepakin nanti Sekarang aja gimana ya? Sekalian mamang juga mau ngebuktiin Masa iya di rumah kosong ada setan? Emang Kak Arman memang berani sama setan Berani dong mey Cemen kecil Yakin? Yakin Yakin Tapi kok sama Bisari takut Aduh Kalo Bisari lebih serem daripada setan Dari rumah kosong Dari rumah kosong Dimana sih? Hah? Kan pergi-pergi aja? Habis udah terayak, kagetin lagi ada apa sih? Kembangnya udah ga ada! Berarti kembangnya udah dimakan setan dong! Waduh! Surapan tuh? 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 Ini gara-gara lu sih, pake ngomongnya di Mari lagi. Kan bisa lu ngobrol sama gua empat mata. Mendingan berada sama gua. Kamu, aku, kita semua. Udah dibilang kan beneran rumah itu angker? Padahal kagak percaya sih sama Bisari. Ah! Anggaman! Ya? Kurang-kurang jangan berantel kan dong? Hah? Tuh lantai jadinya basah. Ini bukan air minum, A. Terus ini ada apa? Saat ngompa. Ha? Anggaman! Ya? Assalamual Terima kasih.